Baru-baru ini viral sebuah video pidato Jokowi yang mempromosikan makanan khas Ambawang, Kalimantan Barat yaitu babi panggang alias Bipang Ambawang. Pernyataan tersebut ramai di media sosial karena Jokowi menyebut babi panggang tersebut bisa sebagai salah satu kuliner khas daerah yang juga bisa dibawa untuk oleh-oleh mudik. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Maksud dari Presiden Jokowi adalah untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan membeli produk lokal. Berkaitan dengan pernyataan mengenai Bipang Ambawang, kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan membeli produk lokal, ujarnya dalam video postingan Instagram resmi miliknya, di Kucit Kompas. Kom, Sabtu-Tanggal 8 Mei 2021. Menurut dia, pernyataan Jokowi itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku agama dan budaya kuliner Nusantara dari berbagai daerah. Jadi sekali lagi, kuliner khas daerah yang disebut Bapak Presiden dalam video tersebut adalah untuk mempromosikan kuliner Nusantara yang memang sangat beragam, tentu kuliner tersebut dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat yang beragam pula, ungkapnya. Walau demikian, lanjut dia, pihaknya sebagai penanggung jawab dari acara tersebut, memastikan bahwa tidak ada maksud apapun dari pernyataan Presiden tersebut. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin kita semua bangga dengan produk dalam negeri termasuk kuliner khas daerah, serta menghargai keberagaman bangsa kita, ucap dia. Perlu diketahui pidato tersebut diucapkan Presiden Jokowi dalam video rangka peringatan Hari Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan. Hanya saja, ada oklum yang memotong video tersebut dan telah direklet ribuan kali. Narasi pada caption video tersebut mempertanyakan mengapa Jokowi mempromosikan pipang ambawang pada saat lebaran. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Gutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pernyataan tentang pipang ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Pernyataan Bapak Presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner rusantara dari berbagai daerah. Setiap makanan memiliki kekhasan dan menjadi makanan favorit lokal. Jadi, sekali lagi, kuliner khas daerah yang disebut Bapak Presiden dalam video tersebut adalah untuk mempromosikan kuliner rusantara yang memang sangat beragam. Tentu kuliner tersebut dikonsumsi, disukai, dan dicintai oleh berbagai kelompok masyarakat yang juga beragam. Mari kita bangga dan promosikan kuliner rusantara yang beragam sehingga bisa menggerakkan ekonomi terutama UMKM. Meski demikian, kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri termasuk berbagai kuliner khas daerah dan menghargai keberagaman bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! 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 BIPANG AMBAWANG Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Pernyataan Bapak Presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner Nusantara dari berbagai daerah. Setiap makanan memiliki kehasan dan menjadi makanan favorit lokal. Jadi, sekali lagi, kuliner khas daerah yang disebut Bapak Presiden dalam video tersebut adalah untuk mempromosikan kuliner Nusantara yang memang sangat beragam. Tentu kuliner tersebut dikonsumsi, disukai, dan dicintai oleh berbagai kelompok masyarakat yang juga beragam. Mari kita bangga dan promosikan kuliner Nusantara yang beragam, sehingga bisa menggerakkan ekonomi terutama UMKM. Meski demikian, kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut, sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman, karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk berbagai kuliner khas daerah, dan menghargai keberagaman bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om Terima kasih. Terima kasih.